Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel Pugus yang akhirnya ke Balikpapan, gue di Kalimantan Timur. Gue terlalu overwhelmed hari ini, gue sebelum kita ngonten ini disini, gue jalan kaki. Dari hotel kita, lo pasti gak ngerti daerahnya, sampe ke Taman Bekapai ada, Pasar Kelandasan, lurus aja gue jalan ke sana. Kita akan makan nasi goreng yang selama ini gue cari-cari. Ini adalah nasi goreng yang sangat memorable buat gue di kota Balikpapan. Namanya Arema, distal kuda. Yuk! Oke, apa kabar? Kalian semua, akhirnya bungkus gue itu Pulau Kalimantan juga ini pertama kali kita di Kalimantan ya, dis ya. Dan kick off-nya di kota, kesayangan gue banget Balikpapan. 8 tahun gue tinggal di Balikpapan. Nah, jadi sebenarnya gini, di Balikpapan tuh gue selalu kalau malam hampir tiap hari makan nasi goreng, dist. Dan nasi goreng yang gue beli itu nasi goreng Arema, pokoknya dekat rumah gue di dekat Auto 2000 sana. Nah, tapi katanya itu tempatnya udah pindah. Gue gak tau deh mereka pindah di mana. Tapi memang kalau nasi goreng di Balikpapan ini kayaknya banyak banget yang jualan Arema, Aremalang. Ini kita dapet dari Instagram, dis. Nih, ayo kita promosikan. Namanya... Bapak-bapak makan. Weh, karena Instagram-nya dia. Akhirnya gue nyoba. Tadi gue tanya ya, ini Arema yang sama kayak di sana nggak? Ternyata bukan. Ini Arema yang beda lagi, Arema Stal Kuda. Tapi berdasarkan sama orang ini, ngomong kalau ini nasi goreng Arema terenak di Balikpapan. Langsung aja. Begitu lo masuk, lo langsung dihadepin sama ini. Sampai apa ya? Baskom nasi sepenuh-penuh gini sama mie. Mie-nya di sini. Nggak, ini mie-nya mie tebel yang kayak gini nih, guys. Tuh. Ya. Di sini biasanya orang kalau mesen itu kalau nggak nasi goreng, mie goreng capcai biasanya, mas. Bentar deh, mas ya. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya deh. Halo, mas. Gangguin sebentar dengan mas siapa, mohon maaf. Eka. Mas Eka. Mas Eka, ini nasi goreng Arema, mas ya. Katanya saya dapat rekomendasi kalau ini nasi goreng Arema terenak di Balikpapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti orang-orang kalau ke sini biasanya makan apa, mas? Tadi kan nasi goreng ya? Biasanya nasi goreng spesial, biasanya pakai telur setengah matang sih. Oh, pakai telur setengah matang. Tapi nasi goreng spesial itu dia, spesialnya kenapa spesial, mas? Spesial itu ada ayam bakso hati yang pelah, tambahannya telur setengah matang. Biasanya sih ada yang kayak gitu, tapi ada yang telur setengah matang. Maut kalau maut, mas? Kalau maut itu ada. Pakai ini? Iya, pakai sayuran. Mas, saya mau nanya, itu kalau buat nasi goreng berarti pakenya saus itu, mas? Atau lain lagi? Nasi goreng, maut, bisa pakai saus ini semua. Oh, pakai saus ini semua? Makanya dia warnanya jadi karakteristisnya merah ya? Oh, memang aslinya arema kayak gitu, mas? Iya. Kalau nasi goreng di malam? Iya. Selain nasi goreng, apa lagi, mas? Ada mie goreng, mie goreng, capce, ada kuyung, ada kuyung-kuyung. Kuyung-kuyung, gue pokoknya lengkap kayak ini sebut ya, mas ya? Iya. Tapi satu lagi yang penting nih, halal masih di sini ya. Halal, ini juga muslim. Ini sehari segini, mas. Apa ntar ditambah lagi? Mas, ya ada di dalam. Mas, ya ada di dalam. Akan di-reveal lagi nih, padahal pasti habis ya, biasanya. Insya Allah, Masya Allah. Mas, kalau gitu saya pesan nasi goreng maut boleh? Boleh. Spesial. Oke, siap. Telurnya selama matang nggak apa-apa. Oke, siap. Sama saya cobain mie goreng. Mie goreng bisa. Di sini mie gorengnya warnanya nggak pekat ya, dia masih, karena kuning nggak gelap ya? Nggak. Nggak pakai kecap? Nggak. Kalau mie goreng ada yang minta, pakai saus kecap bisa, kalau yang putih bisa. Yang putih? Jadi yang putih itu nggak pakai apa-apa. Oke. Nampil goreng nanti dimangguin, gitu. Diose-ose? Iya. Ya udah, saya coba yang original aja yang putih. Ya. Saya tunggu Mas Eka. Oke, siap. BP-sip. Buka haka kakukia. selamat menikmati 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 asli ini selamat menikmati selamat menikmati jadi 100 selamat menikmati rasanya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati